Jadi hari ini hadir sekalian Kita yakin bukan lagi kepada Allah Bukan dengan amalan-amalan Sehingga apa yang terjadi Banyak masalah terjadi Musibah-musibah terjadi Dan Nabi SAW mengatakan Musibah tidak dapat melintasi sedekah Rasulullah SAW bersabda Dalam sebuah hadis Obatilah orang-orang sakit diantara kalian dengan bersedkah Karena sedekah dapat menghilangkan kehinaan Dan obat untuk segala penyakit Juga dapat melipatgandakan kebaikan Serta menambah umur Kemudian hadis ketujuh Masya Allah dari Ali RA Rasulullah SAW bersabda Bersegeralah bersedekah Sesungguhnya musibah Tidak dapat melintasi sedekah Bersegeralah Bersedekah Karena musibah Tidak mampu melintasi sedekah Hadis Riwayat Razin Dalam kitab Mishkat Allahu Akbar Masya Allah Ini sahabat-sahabat di Instagram Pagi ini yang belum bersedekah Bersedekahlah Pagi ini yang belum bersedekah Bersedekahlah Kemana mau sedekah Kemana saja Sebelah rumahmu Tetanggamu silahkan Atau kalau mau bantu saya di Palembang Saya lagi bangun masjid bersama teman-teman Jamah Masjid Baitur Rahman Itu nomor rekening masjidnya Dari pada bingung jalan keluar Ambil handphone Kemudian ketik nomor rekening masjid 7726x98 Atas nama masjid Baitur Rahman Ya Kita Berikan sedekah terbaik Dan sedekah ini kata orang-orang tua Para ulama Seperti orang buang kotoran Kotoran kalau tidak dikeluarkan jadi apa Jadi penyakit Tanya sama dokter Kapan waktu terbaik buang kotoran Pagi Pas bangun tidur Ya Sedekah subuh Dan ternyata Hadis-hadis yang kita baca Allah menghantarkan dua malaikat Setiap Ba'adat subuh Ya Ketika orang keluar dari rumahnya Subuh-subuh itu pak Malaikat Dua malaikat berdoa Ya doanya ngeri pak Doa keberkahan Doa kebaikan Untuk orang yang bersedekah Orang yang dermawan Dan doa laknat Kehancuran Untuk orang-orang yang bakhil Itu pak doanya pak Doa Orang pulit itu didoakan kehancuran Orang-orang dermawan Orang dermawan itu dekat dengan Allah Orang dermawan itu dekat dengan syurga Orang dermawan itu dekat dengan manusia Dengan manusia dekat Dan jauh dari neraka Orang dermawan itu dicintai oleh Allah Dicintai manusia Dimuliakan Allah Dimuliakan manusia Dirindukan syurga Dan di syurga itu ada satu pohon yang Ya hadis nabi itu menceritakan Yang akarnya Rantingnya itu menjulur ke dunia Tidak nampak pak Dan orang-orang dermawan Memegang Memegang ranting itu Dan orang kalau sudah berjalan menuju syurga pak Pasti akan sampai Kayak kita mau ke airport nih Kita jalan Nanti ujung-ujung sampai di airport Begitu di neraka Ada satu dah pohon Yang dahannya pun Sampai menjulur ke dunia Dan itu dipegang oleh seluruh orang pelit Orang bakhil Sebetulnya orang pelit ini pak Bukan orang beriman pak Orang kalau pelit itu rata-rata Kita alasannya apa orang pelit pak Dia takut besok gak ada duit lagi Orang pelit itu pak Rusak imannya pak Coba bapak tanya orang-orang yang pelit Tanya dia Kenapa kamu tak mau bersedekah Kenapa kamu gak mau bantu masjid Kenapa kamu gak mau bantu persatria Kenapa uangmu kau tumpuk-tumpuk banyak Bermilir-milir di rekeningmu Nanti kalau aku bagi orang Aku persiapan masa depan ini Kalau gak ada lagi gimana Sangka buruk kepada Allah Sangka buruk kepada Allah Ini bahaya Banyak musibah terjadi Kemalingan, pencurian, kebakaran Dan orang kalau menumpu-numpu harta Orang kalau menumpu-numpu harta Ini ngeri Kehidupannya gak akan tenang Harta yang banyak itu Masya Allah Harta yang banyak itu Bukan menjaga kita Kita yang menjaga dia Beda dengan sedekah kita Kalau sedekah kita Sedekah yang menjaga kita Maka Nabi SAW yang bersabda ini Bersegeralah bersedekah Badirul bil sadakah Bersedekah bersedekah Sesungguhnya sadakah tidak dapat Musibah tidak dapat Melintasi sedekah Sesungguhnya musibah Tidak dapat melintasi sedekah Nah gak main-main nih Maksud dari setiap atas adalah Apabila ada musibah yang akan terjadi Menimpa seseorang Maka dengan asbab sedekahnya Dengan sebab sedekahnya Musibah tersebut tidak akan menimpanya Ini orang menjaga alam Insya Allah Musibah tidak dapat melintasi sedekah Dalam sebuah hadis yang doif Disebutkan Bahawa Rasulullah SAW bersabda Sedekah menutup 70 pintu keburukan Dan dalam hadis yang lain beliau bersabda Bersihkanlah harta kalian dengan membayar zakat Dan sembuhkanlah penyakit-penyakit kalian dengan bersedekah Ini ada satu cerita Nahsyat Selina Ali Karamullah Wajah Yang merawetkan hadis ini Satu hari pernah istri beliau Siapa nama istrinya? Fatimah Azzahrabinti Rasulullah SAW Putrinya Rasulullah SAW Sayyidah Fatimah RA Lalu orang-orang mengatakan Wai Ali Pergilah mencari obatnya Obatnya itu sejenis buah-buhan Kalau sekarang mirip-mirip di lima Dan ternyata waktu sakitnya Sayyidah Fatimah ini Sayyidah Fatimah Itu buah itu tidak musim Dicari ke pasar Tidak ada yang jual Dicari kemana Sampai satu saat Ketemulah satu buah itu Di satu tempat Lalu Selina Ali pulang Memegang buah tadi Dan dia berharap Buah tadi bisa dimakan oleh istrinya Ditunggu Di rumah nunggu nih istri nih Pas di tengah jalan mau pulang Tiba-tiba seorang wanita tua Menghadang Selina Ali di jalan Dan mengatakan Wai Ali Nih Luar biasa nih Kenapa? Aku sudah seharian mencari buah itu Aku mana-mana mencari Tidak ketemu Aku nih sakit Aku ingin Aku perlu sakit Aku memakan Obat itu Maukah aku menjual Kepada aku Gimana Pak? Istri sakit di rumah Ini buah yang Dicari-cari Ternyata Mau dibeli Sama wanita Yang sakitnya Sama dengan Yang sakitnya Fatima Radiyallahu anha Gak lupa Kalau kita Bapak kira-kira Gimana Pak? Dijual lah Pak Bila Mati biniku Nanti gara-gara kau Gak ada cerita Gak bisa Maka Sedang Ali pun Dengan berat hati Mengatakan Tidak usah kau beli Ini buah Aku sedekahkan Untungmu Nanti dia pulang Cari Sampai di rumah Dia menceritakan Kejadian itu Wah istriku Aku minta maaf Aku sudah temukan Obatmu tadi Tapi di jalan Aku ketemu Orang yang sakit Yang sama dengan Sakitmu Lalu aku bersedekah Apa jawaban Syedah Fatima Radiyallahu anha Asbab sedekahmu Tadi Wah ya Ali Allah angkat Penyakitku Tiba-tiba Tadi berapa Berapa jam Yang lalu Sakitku Sudah hilang Hari ini Kita tidak Menyelesaikan Masalah dengan sedekah Akhirnya azab datang Azab datang Dulu orang-orang Ibu-ibu ini Kalau melahirkan dulu Itu yang membantu Proses persalinannya Bukan dokter SPOG Mohon maaf nih Pak Fahmi ya Pak Fahmi ini Bertahun-tahun kuliah Di SPOG Habis Hartanya Habis umurnya Belajar Untuk membantu Proses persalinan Benar Zaman sekarang begitu Hari ini Kalau perempuan nih Hamil Dia tidak ingat Allah Pak Dia ingat dokter Fahmi Dia ingat dokter-dokter Semua Apa yang terjadi Ketakutan Bulan pertama Cek Terus Bulan kedua Harus cek Lalu tiga Ketakut kalau tidak Periksa ke dokter Seakan-akan Ana ini Nanti lahirnya Tidak sempurna Cacat Ya Sekarang coba tanya Sama dokter Berapa biaya persalinan Kalau cesar Pak Tergantung rumah sakit Ada yang 30 juta Ada yang 50 juta Ada yang 15 juta Dulu kalau melahirkan Tergopoh-gopoh itu Ibu-ibu Pakai sarung Dukun beranak Sekolah pun tidak Pak Edi Di rumah sakit Mana lahir Mungkin kita tidak ingat Zaman dulu Belum ada itu Teknologi Teknologi canggih itu Buat Beleh-beleh cesar itu Iya Kata Pak Cece Firdaus Satu mulia Ini sebetulnya Bukan perkara Sedanana Ini azab dari Allah Untuk melahirkan Orang meluarkan Biaya besar Ya Mohon maaf Bukan mengecilkan profesi Dokter SPOK Tidak memang Zaman memang Seperti itu hari ini Seperti coba dok Anak saya terakhir Si Aulia Si Lele Jihan Saya mau tes Pas lahir Istri hamil Saya cuma bilang Buat amalan Buat amalan Kita tidak ke dokter ya Kamu minum Minuman yang sehat Yang bergizi Kamu makan Sayur-sayuran Yang sehat Minum madu Semua pokoknya sunnah Hati-hati Oh jangan makan-makan Yang mudarat Oh jangan makan Selama kamu hamil Makan sayur-sayuran Kacang hijau Semua pokoknya Yang dianjurkan Kita bacalah Makanan apa yang bagus Buat ibu hamil Sampai lahirnya Hadir mulia Satu kali pun Tidak pernah diperiksa Lahir juga Jadi hari ini Hadir sekalian Kita yakin Bukan lagi kepada Allah Bukan dengan amalan-amalan Sehingga apa yang terjadi Banyak masalah terjadi Musibah Musibah terjadi Dan Nabi Salah-salah mengatakan Musibah Tidak dapat Melintasi sedekah Jadi kalau Ada masalah Apa-apa Di rumah Sakit Sedekah dulu Jangan langsung Ke apotek Jangan langsung Ke rumah sakit Nah itu Alternatif terakhir Satu orang Dokter Dari Baghdad Dia buka praktek Di Medina Dia pikir Ramai ini Orang-orang Islam Orang hijrah Ke Medina Pasien banyak Nanti Dua tahun Praktek Dua tahun Nggak ada orang Ke dokter Akhirnya Alih profesi Kabarnya Alih profesi Kenapa Sahabat kalau sakit Istighfar Sahabat kalau sakit Apa Minum madu Sakit Habatus saudah Sakit Di bekam Mijawa Minum air putih Tiupin al-fatiha Sakit Sedekah Sekarang Macam-macam Virus datang Vaksin datang Ini datang Itu datang Dan saya punya tetangga Dulu di Bali Barangan lahir Ini satu anak Ini Pak Betul-betul Kemikal Berlahir Sunti Ini Sunti Semua Emulsasi Alhamdulillah Anak saya Memang kita sudah Bikin anak ini Diniatkan organik Anak organik Ya Ternyata umur 6 bulan Sudah berdiri 7 bulan 8 bulan Sudah jalan Sudah lari Dia Kuat Tapi untuk Ini hadir Perlu keyakinan Perlu keyakinan Sempurna Bahwa Allah Allah telah menciptakan Kita sempurna Buat amal-amal Sedekah Sedekah pagi ini Insya Allah KBSI 77 26 98 Masya Allah Sedekah menutup 70 pintu keburukan Dalam hadis yang lain Dikatakan Bahwa saya Bersihkanlah harta kalian Dengan membayar zakat Dan sembuhkanlah penyakit Kalian dengan Bersedekah Dan sambutlah Gelombang-gelombang Musibah Dengan doa Sambutlah Gelombang-gelombang Musibah Dengan doa Dan dalam kitab Kanzul Umal Disebutkan Tentang beberapa hadis Hendaknya penyakit-penyakit Diobati dengan Bersedekah Pengalaman telah Membuktikan bahwa Sebagian besar sedekah Mendatangkan kesembuhan Pada berbagai penyakit Rasulullah S.A.W. Bersabda Dalam sebuah hadis Obatilah orang-orang Sakit diantara kalian Dengan bersedekah Karena sedekah Dapat Menghilangkan Kehinaan Dan obat Untuk segala penyakit Juga dapat Melipat gandakan Kebaikan Serta menambah Umur Nabi Ibrahim Kedatangan Malaikat Israel Malaikat maut Datang Ngabarkan Wah Ibrahim Itu si Fulan Ya Besok meninggal Besok Besok Dia akan berangkat Aku cabut Nyawanya Besok Padahal Besok itu Hari pernikahan Dia Nabi Ibrahim Mua ngasih tahu Eh Pernikahanmu Jangan besok Kalau bisa malam ini Aja Karena besok Mati Tapi Nabi Ibrahim Tak sanggup Mengatakan Kenyataan itu Bahwa Saya kabar Dari mereka Maut Dia akan meninggal Besok hari Malam Gelisah Nabi Ibrahim Mengatakan Gimana Mau ceritakan Orang ini Ya Allah Besok undang Sudah disebar Madya Sudah mau nikah Ditunggu besok Kabar-kabar Ternyata Pernikahan Jadi Ditunggu Mungkin malam Nanti Malam Nggak mati Nabi Ibrahim Mulai bingung Ini Jangan-jangan Itu Malaikat Israel Kemarin Beritanya Dustah Hoks Ini Waduh Katanya Meninggal Ternyata Nggak Meninggal Kena Prank Nabi Ibrahim Katanya Kemudian Ditunggu Besok Sampai Punya Anak Sampai Berapa Puluh Tahun Kemudian Nggak Mati Dan Bertanya Wai Israel Coba Cerita Kepadaku Dulu Kamu Ingat Pernah Datang Bilang Ada Orang Meninggal Dunia Tahu Tahu Tidak Jadi Kenapa Bohong Kepadaku Kenapa Kau Berbustah Kepadaku Wai Malekat Maut Apa Kata Israel Aku Tidak Berbohong Kenapa Dia Tidak Meninggal Karena Malam Itu Dia Menyedekahkan Separuh Hartanya As 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 Sedekah Allah Merubah Takdirnya Yang Mestinya Besok Mau Mati Akhirnya Panyang Umum Tidak 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 Tidak